Intro Tangis Haru mengiringi dibukanya kunjungan tatap muka pertama di lapas kelas 2B Tuban sejak lapas tersebut ditutup 2 tahun lalu akibat pandemi COVID-19 Dibukanya kunjungan tatap muka ini disambut bahagia keluarga warga binaan karena selama ini mereka hanya bisa kunjungan tatap muka via virtual untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 seperti keluarga Suprianto ini misalnya pria asal kejamatan Tuban ini dipenjara dan masih berstatus tahanan akibat terlibat kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya beberapa waktu lalu di wilayah kejamatan Singgahan sejak 2 bulan lalu ia belum pernah sekalipun berjumpa dengan istri dan kedua anaknya saat ini ia masih menjalani sejumlah persidangan di pengadilan negeri Tuban atas kasusnya tersebut hari ini belum pernah kunjungan secara langsung gini ya? belum belum pernah kasusnya apa mas? 363 pencurian apa itu? pencurian dengan pemberatan penasanya gini penasanya gini penasanya gini terus harapannya mas? terus harapannya emang kita berlanjut teman-teman yang kayak dari kasus narkobanya sudah terlalu lama lapas gelas 2B Tuban Kemenkumham Jawa Timur selasa kemarin memulai kunjungan tatap muka secara perdana sejak ditutup pada tahun 2020 kunjungan tatap muka kembali diperlakukan setelah sempat ditutup akibat pandemi COVID-19 kalapas Tuban Siswarno mengatakan kunjungan tatap muka kali ini memiliki syarat yang harus dilengkapi oleh pembesuk hal tersebut untuk menidaklanjuti perintah pimpinan dan wilayah dan juga layanan kunjungan tatap muka kali ini masih uji coba bahwa uji coba tersebut dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu setiap hari selasa dan kamis menurut Siswarno, syarat yang pertama yaitu para pembesuk diwajibkan untuk melaksanakan vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga namun jika tamu belum menerima vaksin booster maka disarankan untuk menyerahkan swab antigen dengan hasil negatif sesuai arahan dari Kemenkumham Pusat syarat pembesuk bisa masuk adalah vaksin ketiga atau vaksin booster kunjungan tatap muka tersebut diutamakan bagi keluarga inti dari warga binaan di lapas Tuban seperti orang tua, istri, atau suami, dan anak yang diutamakan boleh membesuk adalah keluarga inti dari warga binaan dan hal tersebut harus dibuktikan dengan kartu keluarga ataupun buku nikah waktu yang diberikan untuk layanan tatap muka adalah 10 menit untuk satu orang WPB namun jika dalam uji coba tersebut dirasa kurang maka waktu besuk tatap muka akan ditambah hari ini adalah kunjungan layanan tatap muka bagi warga binaan lapas Tuban yang pertama kali dan ini adalah menindaklanjuti perintah pimpinan yaitu pimpinan pusat dan pimpinan wilayah yang hari ini adalah masih dalam rangka uji coba sesuai dengan arahan dan perintah pimpinan dari wilayah bahwa uji coba ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu hari Selasa dan hari Kamis dari Tuban Jawa Timur Pito Swarsono Netra Channel melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.